Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you good morning my friend hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pembahasan dari bahasa Inggris ya di hari ini kita akan beranjak ke lesson 5 lesson 5 a pencil holder semuanya going green yang kita pakai adalah growing English book 6 dari penerbit Erlangga ya di lesson 5 ini kita akan bersama-sama belajar tentang going green ya tadi temanya going green berarti tentang tanaman sampah ya sampah dan lain-lain gitu sampah nah disini kita akan belajar pertama di look and answer ya look and answer coba silahkan kalian punya bukunya silahkan kalian buka bukunya halaman 86 ya page in titik look and answer yang pertama adalah look at the picture silahkan kalian lihat gambarnya kira-kira dimana ini seta nurul dan donna nurul itu yang memakai kerudung ya sedangkan donna yang tidak memakai kerudung serta yang laki-laki kira-kira where are the children dimana anak-anak ini berada nah mereka in the park ya ada di sampah bermain what is seta nurul and donna doing what are they doing what is what are they doing what is seta doing what is nurul doing nah kira-kira seta lagi okay seta is cleaning the park they are cleaning the park semua mereka ini sedang membersihkan membersihkan taman ya di taman itu ada dua jenis tempat-saman ada yang organik dan disana ada yang tertulis not organic sampah organik adalah sampah yang menampung jenis-jenis sampah yang dari tanaman terus dari hewan nah itu namanya sampah organik yang bisa diolah menjadi bukun contohnya dan lain-lain sedangkan sampah organik adalah sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup contohnya adalah plastik apalagi apalagi namanya contohnya plastik terus kardus terus juga botol itu adalah sampah non-organik sedangkan sampah organik tadi contohnya dari generasi sampah kanan nah itu termasuk dari sampah organik nah itu termasuk dari sampah organik sampah telur dan juga kulit kulit buah sampahnya kulit pisang misalnya itu termasuk sampah organik oke next open page 87 read aloud disitu kalian bisa menggunakan fitur scanning dari airline game reader tapi disini anda akan mencontohkan cara membaca yang pertama kita baca dari nomor 1 ya a dustbin a dustbin a plastic bottle a plastic bottle nomor 3 a plastic cup a plastic cup bedanya plastic bottle dan plastic cup adalah plastic bottle itu botol plastik plastic cup itu adalah gelas plastik kayak aqua gelas dan lain-lain nomor 4 a glass bottle nah ini adalah botol yang terbuat dari gelas atau kaca ya glass bottle nomor 5 leftover food leftover food makanan yang sisa sisa-sisa makanan nomor 6 a cardboard a cardboard karton atau karbus nomor 7 a plastic bag a plastic bag adalah plastik atau plastik nomor 8 a foam food container a foam food container eee busa atau gabus ya gabus untuk eee penghungkus makanan kayak kita kalo beli bungkus ayam dihungkusnya itu kan biasanya dikasih dari sterokong gitu ya nomor 9 a banana skin a banana skin nomor 10 a can a can a can itu kaleng kaleng dari C nomor 11 an egg shell an egg shell and nomor 12 snake wrapper snake wrapper itu bungkus ya snack makanan ringan nah ini silahkan kalian catat di buku tulis ya tugas hari ini adalah mencatat kosa kata ini di buku tulis dan kalian harus eee boleh gak menghapal cuma harus tahu artinya ya intinya belum hafal sih sebenernya ya tapi boleh gak dihapal Cuma kalau ditanya kalian harus tahu ya artinya ya Tugas hari ini adalah Mengerti Mengerti kosa kata ini Sambil kalian tulis di buku tulis Dicatat untuk membelanja dari kuliah Kenapa? Karena di halaman setelahnya Meskipun ada kosa kata seperti ini Anda tidak akan Mengertikannya Atau menerjemahkannya terdalam bahasa Indonesia Jadi ya kalian sekarang harus Menulis dan Menghapal Selain itu Selain menulis dan menghapalnya Itu tidak usah dikirim ya Tidak usah dikumpulkan Nah open page 88 Halaman 88 Disitu ada Tong sampah organik dan Tong sampah non organik Kalian silahkan Menarik garis Nah ini hampir kayak Sepanjara kelas 1 atau kelas 2 menarik garis Tapi disini kalian harus membedakan Mana sampah organik dan mana sampah yang non organik Kira-kira nomor 1 itu Bekas kaca-kaca itu organik atau bukan Nomor 2 itu Sisa-sisa apa organik atau bukan Nomor 3 itu daun organik atau bukan Nomor 4 itu gelas kecak Organik atau bukan Nomor 5 Nomor 5 itu tisa yang tidak dimakan itu organik atau bukan Nomor 6 banana itu kan organik ya Nomor 6 itu bukan banana Nomor 6 itu cangkak permen Nomor 7 itu banana Nomor 8 itu Gember apa ini Nomor 8 itu Botol Kaleng 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 penyok hancur ya Nomor 9 itu kertas Nomor 10 itu botol plastik Plastik bottle Nomor 11 itu snake wrapper Silahkan kalian tarik-karik Ini harus keorganik Kertama harus keorganik Seperti itu Apa nomor 8 itu Ya nomor 8 itu botol kaleng Kaleng-kaleng hancur Oke mungkin itu aja Pembelajaran hari ini Tidak terlalu banyak penjelasan Karena disini kalian hanya harus Menulis kosa kata Dan memelompokkan sampah organik dan non-organik Ya Go green Penghijauan Penghijauan Bagi ini kita akan membahas tentang Ya salah satu ini tadi sampah organik Kosa organik Terus bagaimana Cara kita menjaga lingkungan Supaya tetap hijau Dan tidak banyak sampah Begitu ya Jangan buang sampah sembarangan Oke Let's close our lesson today By the setting Alhamdulillah Terima kasih For your good attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih